Terima kasih masih bersama kami di seputara Jogja pagi dan di segmen akhir ini akan kami bacakan beberapa hal-hal dari surat kabar di Yogyakarta. Yang pertama dari Tribun Jogja di halaman pertama ini terkait peringatan Hari Waisak di mana ribuan umat budang mengikuti prosesi kirap atau arak-arakan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur. Ini pada hari selesai kemarin dan di merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Tri Suci Waisak 2563 BE atau tahun 2018. Dan di informasi lainnya disini ada dituliskan KADES berpeluang terima THR. Ini Bupati Kuluan Progo terbitkan perbuk begitu ya. Pemerintah Kabupaten Kuluan Progo belum lama ini mengeluarkan satu peraturan Bupati tentang tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Dan adanya regulasi itu memberi celah pendapatan baru bagi perangkat desa termasuk juga mendapatkan tunjangan Hari Raya atau THR. Dan perbuk terkait dengan tunjangan ini merupakan yang pertama di DIE meskipun selama ini di Jawa Tengah juga sudah banyak yang mengeluarkan peraturan seperti ini. Sementara disini ada juga Ketua Pak Gui Bandurah dan Pamong Desa Tunggul Jati Kabupaten Bantul, Ani Widayani. Ini menyatakan perangkat desa bedah hakikatnya serah hirarki adalah aparatur negara. Oleh sebab itu perlu diperlakukan sama dengan para PNS karena para perangkat desa ini merupakan gada terdepan dalam melakukan pelayanan kepada warga masyarakat. Sementara dari informasi lain disini ada terkait kemarin ada yang bercanda begitu seorang penumpang pesawat Lion Air yang mengaku membawa bom begitu disini sudah ditangkap dan dijadikan tersangka. Judulnya adalah pelaku bom Jok ditahan. Ini namanya adalah Frantinus. Ini di subjudulnya Frantinus tersenyum ke pramugari saat bilang bahwa bom ini yang mengakibatkan pesawat Lion Air yang segeranya sudah akan take off itu akhirnya tidak jadi. Dan mengakibatkan para penumpang panik dan keluar begitu sampai ada beberapa orang yang terluka karena mereka langsung begitu ya turun dari sayap pesawat begitu langsung terjun begitu. Karena adanya kepanikan akibat ada salah seorang yang mengaku membawa bom meskipun itu sebuah percandaan begitu tapi dia juga terancam hukuman 8 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu dari Malioboroblis disini mungkin yang masa berlakunya SIM pada bulan Juni habis kemarin mungkin sempat beredar ada chat ataupun message begitu yang menyatakan kepolisian akan libur 2 minggu. H-7 sampai H-7 begitu makanya untuk yang memiliki SIM yang habis pada masa bulan ini dihimbau untuk segera melakukan perpanjangan itu merupakan sebuah berita yang bohong begitu ya disini tuliskan berita bohong hoax begitu untuk yang ulang tahun Juni monggo dicek SIM KTP dan kawan-kawannya disini ada perpanjangan SIM libur 2 minggu ini 1 minggu sebelum dan setelah lebaran dan jangan sampai telat karena telat 1 hari harus bikin baru lagi. Mungkin bagi warga masyarakat atau pemirsa di rumah yang pernah menerima message seperti itu jangan langsung percaya karena sampai saat ini tidak ada himbauan kepada kepolisian untuk melakukan libur pada hari-hari tersebut. Disini juga disebutkan info layanan SIM tutup H-7 hingga H-7 lebaran adalah hoax begitu ya. Jadi santai saja karena disini pihak kepolisian juga akan memberikan toleransi bagi warga masyarakat yang masa berlaku SIM-nya habis pada hari-hari lebaran nanti ini toleransinya adalah sekitar 2-3 hari masih bisa mengurus tanpa harus membuat baru lagi ketika terlambat. Itu beberapa informasi yang mungkin Anda bisa baca di hadapan Tribun Jumcai edisi hari ini. Baiklah kita beralih ke kedalaman rakyat hari ini ini ada satu foto peringatan Tri Suci Waisak ribuan umat Buddha mengikuti rangkaian peringatan Tri Suci Waisak 2.562 di Pelataran Caniborobudur Magelang. Di malam tersebut Waisak dianggapkan membuat diri berguna dan mengajak orang lain menjadi makhluk yang baik. Kemudian ada informasi untuk membangun bandara baru di DIY kontraktor lokal belum mampu. Ini kehadiran bandara internasional Yogyakarta baru Yogyakarta International Airport di Kecamatan Temor Kabupaten Bulan Progo diakini bakal membawa dampak positif terhadap berbagai aspek. Namun kenyataannya kekuatan sumber daya manusia lokal belum semuanya siap untuk menyambut kehadiran Yogyakarta International Airport. Di sini pemirsa juga ada informasi Presiden apresiasi Muhammadiyah pandasilah sebagai darul ahdi wasyahadah. Ini Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi Muhammadiyah sebagai kedatangan Islam yang menekan-kenan pentingnya tanungir dan tajjid. Sehingga ada harapan kebangsaan yang diletakkan di Kudak Muhammadiyah karena memang bangsa ini bangsa besar yang berbeda-beda, bersuku-suku dan juga beragam. Lerangan ex-koruptor jadi caleg ini pemerintah dan DPR harus adil. Ini mantan komisaris komisioner KPU periode 2012-2017 Hadar Nafis menyayangkan pernyataan pemerintah soal larangan mantan rapi dana korupsi menjadi calon anggota legislatif atau caleg. Menurutnya peraturan mengenai syarat calon wakil rakyat harus berlaku secara adil. Dan informasi selanjutnya ini sumber lava merapi sudah tidak ada, gas mudah terlepas aktivitas landai. Ini aktivitas gunung merapi relatif landai beberapa hari terakhir ini. Menurut Kepala Seksi Gunung Merapi BPPTKG, Yogyakarta Dr. Agus Budi Santoso, karakteristis aktivitas gunung merapi sejak dulu memang sudah fluktuatif. Selain itu setiap tahapannya membutuhkan waktu yang lama. Nah, inilah informasi yang dimuat di Kedulatan Rakyat. Dan di harian Jogja berbudaya membangun kemandirian yang terkait dengan perayaan Waisak, doa untuk ASEAN Games 2018. Menteri Pemuda dan Ularaga Imam Nahrawi menggunakan momentum hari raya Waisak untuk mensosialisasikan ASEAN Games 2018 sekaligus meminta doa agar Indonesia bisa menyelenggarakan turnamen ularaga tersebut dengan baik dan lancar. Dan digambar ini adalah ribuan umat Buddha berdoa dalam upacara perayaan Waisak 2562 Budis era di pelataran Candi Borobudur, Kabupaten Matelan, Jawa Dengah pada selasa lalu. Pemilu legislatif 2019 beri tanda caleg mantan koruptor. Presiden Jokowi mengatakan konstitusi menjamin hak semua orang termasuk eks-napi korupsi untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Alih-alih melarang bekas koruptor menjadi calon anggota legislatif, KPU sebaiknya memberi tanda khusus kepada mereka yang pernah dipenjara karena rasuah. Sosok Suciati Saliman menjadi entrepreneur dunia akhirat. Nama Suciati Saliman mungkin masih asing bagi sebagian besar warga Jogja, tetapi tidak bagi warga Kuta Sleman dan sekitarnya. Namanya kini terpatri sebagai nama sebuah masjid yang cukup ikonik dan instagramable di ruas jalan Gito Gapi di timur lapangan berat. Suciati Saliman ini membangun masjid yang sedemikian megah dari hasil penjualan ayam potong. Merapi waspada, kandang sementara untuk ribuan ternak disiapkan. Lalu di lembar Jogja Politan ini ada permainan anak-anak yang masih lestari hingga sekarang yaitu bermain long bumbung ketika menanti saat berbuka kuasa. Dan di Bantul ini keberadaan minyak tanah masih sangat mudah didapatkan sehingga anak-anak masih dapat bermain long bumbung dengan mudah. Terkait keistimewaan DIY, DPR take over masalah agraria. DPR RI segera mengambil langkah untuk menjembatani persoalan agraria di DIY yang tak kunjung tuntas. Sosok Chris Nadi berperang melawan hoax. Pakar ke Gunung Apian letusan feratik pertanda magma mulai naik. Ada siswi berprestasi, ini belajar sambil bernyanyi dan mimpi menjadi ahli geologi. Ini antara lain yang dimuat di harian Jogja yang terbit pada hari ini Rabu Kliwon 30 Mei 2018. Ya, itu tadi beberapa informasi headline dari Jogjakarta. Bagi Anda yang ingin beraktivitas keluar rumah, berikut kami sampaikan informasi cuaca berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jogjakarta. Hari ini cuaca di kota Jogjakarta dan Klon Progo di predisi berawan dengan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Di Kabupaten Sleman dipergerakan hujan ringan dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Sementara di Bantul dipergerakan cerah berawan. Kemudian di Gunung Kidul dipergerakan cerah dengan suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Jawa Tengah Pemirsa, hari ini cuaca di wilayah Purworejo, Klaten, Solo dan Sukaharjo dipergerakan cerah berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Sementara cuaca di Magelang dipergerakan berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Dan pemirsa informasi cuaca tadi sekaligus menutup berjumpa di kita dalam seputar Jogjakarta GEDISI hari ini. Sampai kami bertiga undur diri, saya Hannah Klausin. Saya Edi Adiboh. Dan saya Faisal Norsige. Terima kasih dan Salam Indonesia! Terima kasih.